Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Terima kasih teman-teman media sebagai gambaran PDI Perjuangan itu mendapatkan 20% suara di 142 kabupaten kota di 11 provinsi. Artinya di 142 kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri. Di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Biarlah kemudian Pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biaya bersama-sama. Itu tidak fair. Kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan, rakyat pendukung P3 dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka, hidup mereka. Ya berpihaklah untuk semua tidak untuk satu dua kelompok saja. Kita ingin Pilkada ini menjadi peresta demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan. Di mana rakyat datang ke TPS dengan riang gembira, senang dan memilih dengan bebas tanpa intimidasi di stop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosialnya dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.